Halo co-friends, kita bahas soalnya yuk Dari soal diketahui, ada sebuah kaleng minuman Kaleng tersebut berbentuk tabung Dengan tingginya 20 cm Dan diameternya 14 cm Lalu kita cari tau dulu nih, jari-jari kaleng tersebut Jari-jari itu setengah kali diameter Berarti setengah dikali 14 Nah sekarang kita hitung nih 2 dan 14 itu sama-sama bisa kita bagi 2 2 dibagi 2 sama dengan 1 14 dibagi 2 sama dengan 7 Lalu kita kalikan 1 per 1 sama dengan 1 1 dikali 7 sama dengan 7 Jadi jari-jari kalengnya adalah 7 cm Selanjutnya yang ditanyakan adalah volume kaleng minuman Karena kaleng berbentuk tabung Maka volume kaleng itu sama dengan volume tabung Nah sekarang kita hitung nih Coference masih ingat kan rumus volume tabung Rumus volume tabung adalah pi dikali R kuadrat dikali dengan T T itu merupakan tinggi tabungnya ya Lalu dengan keterangan nilai pi yang digunakan adalah 22 per 7 Jika jari-jari tidak habis dibagi 7 Jika jari-jari tidak habis dibagi 7 Maka nilai pi yang digunakan adalah 3,14 Nah sekarang Coference perhatikan Kita masukkan dulu rumusnya Lalu kita masukkan nilai yang diketahuinya Jari-jarinya adalah 7 cm 7 itu habis dibagi 7 Maka nilai P yang digunakan adalah 22 per 7 Nah sekarang kita masukkan nih nilai yang diketahuinya Jadi 22 per 7 dikali 7 pangkat 2 dikali dengan tingginya Yaitu 20 cm Nah sekarang kita tinggal hitung 7 pangkat 2 kita jabarkan menjadi 7 dikali dengan 7 Nah sekarang kita tinggal hitung deh 7 dan 7 sama-sama bisa kita bagi 7 7 dibagi 7 sama dengan 1 7 dibagi 7 sama dengan 1 Lalu kita kalikan 22 per 1 sama dengan 22 Lalu dikali 1 sama dengan 22 Selanjutnya kita tinggal kalikan nih Karena sama-sama perkalian Jadi kita hitung dari yang letaknya lebih depan dulu 22 dikalikan dengan 7 Kita hitung sama-sama yuk 7 dikali 2 sama dengan 14 Kita tulis 4 kita simpan 1 7 dikali 2 sama dengan 14 Ditambah 1 sama dengan 15 Jadi kita dapat hasilnya adalah 154 Kita tulis deh hasilnya Sama dengan 154 dikali dengan 20 Lalu kita hitung lagi nih Berapa hasilnya 154 dikali 20 Hasilnya adalah 3080 Ko friends bisa hitung sendiri di rumah ya perkaliannya Jadi kita dapat deh Volume kaleng minumannya Itu adalah 3080 cm3 Jadi jawabannya yang mana nih? Benar banget jawabannya yang B Selesai deh sampai sini Gampang kan soalnya? Tetap semangat belajarnya ko friends Sho friends Ho 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 Ho